Bagaimana hukumnya kalau seorang istri di dalam rumah tangganya berpura-pura bahagia Niatnya untuk membahagiakan orang tua Jadi, bagaimana seorang istri pura-pura bahagia Untuk supaya orang tuanya dan seluruh yang ada di sekitarnya Merasa bahagia Ya tentu saja, saudara-saudara sekalian, sahabat-sahabat sekalian mojang-bujang Kita ini tidak boleh berbohong Tetapi ada bohong yang diperbolehkan Pertama, bohong untuk mendamaikan Itu diperbolehkan Jadi, bohong untuk mendamaikan itu boleh Misalnya, ada seorang istri Ngajak ke suaminya untuk bersilaturahmi ke orang tuanya Ayah, yuk ke mamah yuk silaturahmi Si suaminya ngomong ini Nggak mau ah Mamah kamu mah cerewet Soke kamu sendiri Nah, kalau ternyata si istri ini pergi sendiri ke rumah orang tuanya Lalu orang tuanya nanya Suami kamu kemana? Nggak ikut Iya mah, dia capek Titip salam aja Dia cuma ngasih oleh-oleh ini Gitu Cuma ngasih oleh-oleh ini Padahal itu ngarang Jadi si istrinya ngarang banget Kalau itu dari suaminya Dia beli oleh-oleh Terus dia bilang ini dari suaminya Padahal Anda tahu kan Suaminya bilang bahwa Dia sebel sama mertuanya itu Tapi istrinya menutupi hal itu Nah, ini namanya Apa? Ini namanya Berbohong untuk kebaikan Nah, itu diperbolehkan Berbohong untuk kebaikan Mendamaikan maksudnya Yang kedua Berbohong untuk menyenangkan Saya di Apa? Di Ajak makan oleh Anda Saya bilang Bu, terima kasih Saya Senang sekali Makanannya enak Gitu Nah, ini Yang disebut Dengan Berbohong untuk membahagiakan Nah, sekarang Anda berbohong Pura-pura bahagia Untuk menyenangkan Orang tua Ya kan? Gitu Ya, tentu saja ini Bohong yang dibolehkan Nah, tetapi Ada tetapinya Rumah tangga seperti ini Dengan perjalanan waktu Nanti membuat Anda lelah Ya Jadi sebenarnya bukan Bolehlah Berbohong Menunjukkan seolah-olah Anda ini bahagia Di depan orang tua Tetapi Kualitas rumah tangga Anda Harus Diperbaiki Jadi kualitas rumah tangganya itu Harus diperbaiki Kualitas Ya kan? Kualitas rumah tangga Harus diperbaiki Karena rumah tangga itu Tidak bisa berjalan Begitu saja Itu harus ada Upaya untuk Merawatnya Menjaganya Memperbaikinya Itu Harus Ada Ya Harus ada Ini Harus ada upaya Begitu Jadi kalau kita lihat Orang rumah tangganya Sukses Itu bukan Dikasih Itu bukan Hadiah Tapi Hasil perjuangan Ya Jadi Itu hasil perjuangan Yang Dahsyat Bagi orang yang Bisa membangun rumah tangganya Secara baik Itu hasil perjuangan yang Dahsyat Nah jadi dengan demikian Ya Jadi dengan demikian Untuk Sementara Anda Tanda petik Berbohong Kepada orang tua Seolah rumah tangga Anda bahagia Itu Tujuannya kan untuk Membahagiakan orang tua Tetapi Anda Jangan Hanya Berada di posisi itu Anda harus berusaha Untuk Mengkondisikan Perbaikan Dan perbaikan Dalam rumah tangga Itu dimulai dari mana Dari komunikasi Jadi Problem rumah tangga itu Harus Dimulai Dari komunikasi Penyelesaian problem Bukan malah saling Mendiamkan Nah Kan Jangan Makanya jangan heran Kalau ada orang yang sudah Berumah tangga Empat puluh tahun Kok cerai Itu sebenarnya Enggak mungkin Ujuk-ujuk cerai Apa Itu berawal dari Problem yang tidak pernah Dibahas Didiemin aja Itu jadi bom waktu Justru setelah Empat puluh tahun Ya Berumah tangga Baru meledak Nah makanya Setiap rumah tangga Itu ada masalah Tidak ada yang Tidak ada masalah Dan Penyelesaian masalahnya Harus dimulai Dari Komunikasi Komunikasi yang terbuka Apa itu komunikasi yang terbuka? Komunikasi yang tidak saling menyalahkan Tetapi saling introspeksi Suami ngomong apa dengerin Istri ngomong apa dengerin Komunikasi gak akan jalan Kalau suami baru ngomong Dua tiga kata Sudah dibantah Ya Seribu kata Istri baru ngomong Lima kata Sudah dibantai Dua ribu kata Nah ini mah Gak sehat Jadi yang namanya Komunikasi yang sehat itu Harus ada Kelapangan hati Untuk mendengar Kelapangan hati Untuk mendengar Nah kalau sudah ada Kelapangan hati Untuk mendengar Maka insya Allah Nanti kita akan Berlapang hati Untuk saling mencari Titik temu Apa yang bisa kita pertemukan Begitu Ya Itu Untuk seorang Yang tidak mau disebut Namanya Ya Selamat menikmati